Hai pemirsa selamat datang kembali di kanal balijani masih merujuk buku yang sama yakni babadalem yang disusun oleh cekor dora keputera kali ini tutsugi akan memaparkan kisah empu sangkul putih dan disenggung siapakah mereka silahkan ikuti setelah ini setelah Astasura Ratna Bumi Bantan atau dalam bedahulu wapah keadaan Bali jadi sunyi sepi tanpa pemimpin tidak ada yang mengatur adat dan agama tidak ada yang memelihara dan mengaturkan niatnya di perahyangan Bali betul-betul tampak seperti akan mengalami kehancuran sebelumnya sudah beberapa kali perempu datang ke Bali untuk menata perahyangan dan melaksanakan upacara namun saat ini keturunannya banyak yang lupa akan kewajiban seperti yang telah dilakukan oleh leluhurnya dulu mereka tidak menuruti ajaran Raja Purana ajaran tentang tugas dan kewajiban di perahyangan yang dibuat oleh raja terdahulu sehingga mulai suruh derajat dan kedudukannya ada yang menjadi kesatria dukuh dukun atau menjadi rakyat biasa keadaan itu sampai ke telinga Raja Majapahit Terbuwana Tunggadewi beliau segera memerintahkan agar Gajah Mada mengatur kembali tatanan kehidupan di Bali terutama tentang kewajiban para brahmana kesatria dan para pemangku adat supaya mengatur dan melaksanakan kembaliannya di semua parahyangan di Bali atas petunjuk para empu dan pertimbangan dang yang kepakisan maka Gajah Mada menugaskan empu Dwi Jaksara keturunan empu genijaya supaya datang ke Bali untuk menyelesaikan kewajiban melaksanakan upacara puja wali agar puluh Bali mendapat keselamatan empu Dwi Jaksara yang sudah menginjak usia senja segera datang ke Bali beserta anak istri dan cucu empu Dwi Jaksara punya anak bernama empu jiwaksara sebelum ada adipati di Bali empu jiwaksara yang datang bersama ayahnya ke Bali lalu ditunjuk sebagai puasa Bali oleh Raja Majapahit dengan gelar kipatih wulung kipatih wulung disebutkan berputera Ki Gusti Semarangata dan Ki Bendesa Manikmas sedangkan Ki Gusti Semarangata berputera Kirari Angon selanjutnya Kirari Angon berputera kipasok gel-gel sementara Ki Bendesa Manikmas bertempat tinggal di Gianyar setelah menyeberang ke Bali diceritakan bahwa empu Dwi Jaksara yang sudah sampai di Desa Kuntul Gading berjalan terus menyusuri lereng gunung Tuluk Biyu menuju Besaki di dalam perjalanan beliau disambut dengan gembira oleh rakyat Bali karena kedatangan Brahmana sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan upacara pitrayatnya tapi harapan itu belum bisa dikabulkan karena beliau ingin segera sampai di Besaki untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gajah Mada setiba di Besaki beliau segera minta kepada masyarakat di sekitarnya untuk memperbaiki parah yang di Besaki juga di Lempuyang Batu Karung Beratan Pejeng Andekase Gel Gel dan Sile Yukti agar dapat melaksanakan yadnya seperti dahulu empu Dwi Jaksara dan keluarganya berasrama di Gel Gel di situ beliau membuat taman yang sangat indah yang disebut Taman Bagendra beliau dan keluarganya dengan tekun melaksanakan puja wali di parah yang an di seluruh Bali untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan lakyat Bali serta mengorganisir desa di Bali agar bisa melaksanakan yadnya dengan baik seperti dahulu pada masa itu disebutkan bahwa empu sanggul putih datang ke Bali diiringi seorang pelayan bernama iguto yang berasrama di surga karena penampilan iguto bagaikan empu maka warga masyarakat mengira ia seorang empu maka dari itu dimohonlah agar ia menyelesaikan upacara pitrayatnya iguto menyanggupi permohonan masyarakat empu Dwi Jaksara yang kemudian mengetahui hal itu lalu menegur iguto namun di kemudian hari karena tuntutan keadaan empu Dwi Jaksara mengizinkannya menyelesaikan upacara pitrayatnya sejak saat itu ia dipanggil isengguh karena disengguh atau disangka seorang empu demikian untuk selanjutnya dan sampai sekarang di Bali ada keturunannya yang disebut sengguh empu sanggul putih sendiri adalah keturunan bukan anda atau keturunan empu genijaya yang datang ke Bali pada tahun 1335 masehi sebagai pemangku di pura besake selamat menikmati